Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Makassar resmi membuka pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPRD Kota Makassar. Pendaftaran dibuka mulai 2 Mei dan tidak menetapkan syarat khusus untuk bakal calon legislatif. Dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai PKPI Kota Makassar setelah pengurus dan ketua DPK PKPI Makassar menggelar rapat terinternal. PKPI menetapkan membuka pendaftaran bacalek mulai dari tanggal 2 Mei 2018 dan tidak menetapkan syarat tertentu namun menggunakan syarat pencalonan umum yang ditetapkan oleh KPU. Pendaftaran sendiri dilakukan dengan mendatangi kantor partai di Jalan Seruni dan tidak membuka pendaftaran secara online. PKPI juga menjamin tidak ada mahar politik bagi bacalek dan seluruh bakal calon nantinya akan diseleksi hingga mencapai 50 orang. anggota DPRD Kota Makassar khususnya untuk Partai Kayaan dan Persatuan Indonesia kami buka tanggal 2 Mei tahun 2018. Jadi hari Rabu kita mulai buka untuk pendaftaran calon legislatif. Berapa itu Pak? Berapa kita sambil menunggu instruksi dari KPU, peraturan KPU, itu akan mulai pendaftaran kita buka tanggal tersebut dan akan berlangsung sebelum daftar calon sementara.